Panglima Kodam D18 Kasuari Majenteni Inyoman Kantiasa lakukan kunjungan kerja ke Markas Kodim D1801 Manukwari. Dalam kunjungan itu, Pangdam D18 Kasuari menitipkan beberapa pesan penting bagi prajurit. Salah satunya terus meningkatkan kemampuan. Panglima Kodam D18 Kasuari Majenteni Inyoman Kantiasa lakukan kunjungan kerja perdana ke Markas Kodim D18 L1 Manukwari. Kedatangan Jenderal Bintang II asal Bali ini disambut oleh Dandim D1801 Manukwari beserta jajaran termasuk pelaksana harian Sekdak Kabupaten Manukwari, Kapolres Manukwari, dan Kejari Manukwari. Nampak pula pengalungan bunga dan pemasangan mahkota serta penampilan tarian dibawakan oleh para prajurit Bintara Muda mewarnai penyambutan Pangdam D18 Kasuari. Di hadapan para prajurit Pangdam D18 Kasuari Papua Barat Majenteni Inyoman Cantiasa menyampaikan beberapa pesan penting. Di mana kata Pangdam D18 Kasuari, prajurit TNI Angkatan Darat harus terus menjaga kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19 agar bisa melaksanakan tugas dan pengabdiannya di tengah masyarakat. Majenteni Inyoman Cantiasa juga menilai Kodim D18 L1 Manukwari memiliki prajurit-prajurit terbaik sehingga yang masih berusia muda harus terus belajar dan meningkatkan kemampuannya. Kalau itu terjadi di tanah pampuan, nanti habis kita. Kurang penduduknya sedikit, hanya Rp1.200.000.000. Kalau Jakarta penuh itu. Kalau COVID-19 sampai masuk tanah Papua ini, selesai kita. Untuk itu kamu harus mengerti apa itu wabah pandemi COVID-19. Ini tidak mengenal status, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal laki perempuan, tidak mengenal umur. Siapa saja bisa kenal. Makanya mari kita selamatkan diri kita sendiri, selamatkan keluargamu dan selamatkan masyarakat Papua Barat ini. Bisa ini? Ya! Dengan cara hidup bersih, hidup sehat. Mulai mencuci tangan, menggunakan masker, dengan orang jaga jarak. Lanjut kata Pangdam 18 Kasuari. Agar bisa berkembang, maka daerah harus memperhatikan tiga hal, yakni sumber daya manusia, infrastruktur, serta aturan yang berlaku. Untuk itu, Kodam 18 Kasuari terus berupaya melakukan terobosan untuk meningkatkan SDM melalui seleksi seribu bintara OTSUS. Selain itu, ditekankan pula agar SDM Kodim 1801 Manokwari juga harus ditingkatkan. Tidak hanya itu, prajurit TNI Angkatan Darat di Papua Barat, khususnya di Manokwari, juga harus mampu membina, mendampingi, menjaga, mengedukasi, dan memberikan wawasan kebangsaan bagi masyarakat. Kita harus bangun, bantuan dari pemerintah kita gunakan dengan baik. Kemarin Bapak Gubernur menerobos dengan pandem yang lama, membuat bintara, seribu bintara, dengan dana OTSUS ini luar biasa. Makanya nanti ada di kita, akan seribu orang dapat lapan pekerjaan. Inilah agenda-agenda yang harus kita kerjakan. Para kalian, saya minta tolong bantu, untuk mensosialisasikan bagaimana kita harus membangun masyarakat. Selain itu, ditegaskan pula agar dalam momen pilkada serentak, TNI harus bersikap netral dan profesional, serta tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Dan prajurit TNI Angkatan Darat juga harus mampu membangun solidaritas, bersinergi, berkolaborasi, dan menjalin kerjasama dengan Polri dan institusi lain, serta menghindari adanya konflik. Di akhir arahannya, Pangdam 18 Kasuari Maizen TNI, Inyoman Cantiasa, juga menuturkan jika pihaknya, akan membangun pemberdayaan masyarakat di Manokwari, melalui desain pembentukan kebun, untuk bercocok tanam di atas lahan seluas 30 hektare. Nantinya program yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu, akan melibatkan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat. Dalam kunjungan kerja itu, Pangdam 18 Kasuari juga menyerahkan bantuan kenderaan roda tiga, masker, timbangan bayi, dan obat-obatan, bagi Kodim 1801 Manokwari, serta melakukan penanaman pohon. Natalindo Kriwai, Jeffrey Tandililing, mengabarkan, ya, oke, sudah, sudah, turun, turun, sudah, 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 coba dulu ya, oke, ya, baga bermanfaat, ini, ya, ini, ini, langsung saja kan, siap, buku, oh, sudah ada itunya ya, dua, tiga,